Tampil mengesankan di acara WebC Vegas 84 yang digelar pada hari Minggu semalam Magomed Ankalaev kini menjadikan tidak terkuat menuju tembakan gelar dengan sang penguasa Alex Pereira Alasan yang tepat kepada Ankalaev untuk melawan Pereira Selain sang juara lebih menginginkan melawannya dari kemenangannya atas Johnny Walker dengan K.O. Brutal Sangat mengoptimalkan sekali jika giliran yang tiba untuk gelar yang selanjutnya Namun apa alasan Ankalaev tidak akan menggunakan gulat jika melawan Pereira Di ronde kedua pada menit kedua, Ankalaev ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakhiri rasa penasaran Johnny Walker Yang sebelumnya sangat merasa yakin mampu mengalahkan bintang Dagestan tersebut Bukannya dengan cara mencari angka untuk kemenangannya Ankalaev justru malah menghabisi petarung Brazil itu ketika tersandar di pagar octagon Dari kemenangannya ini lengkaplah sudah bagi Ankalaev Yang telah mengantongi 10 kemenangan beruntunnya Dan jika dilihat dari selama waktunya sebagai pesaing di divisi kelas berat ringan Dan raihan rekor yang telah dicapainya ini Tidak ada alasan lagi bagi Dana White untuk mengatakan tidak kepada tembakan gelar Setelah sebelumnya pelatih Alex Pereira juga mengirimkan pesan dari keberhasilan Magomed ini dengan kemenangan yang mengesankan Petarung Rusia 31 tahun itu pun mengikrarkan kelayakannya Untuk perebutan gelar yang telah lama dinantikannya Dan menurutnya kemenangan ini sangat berharga baginya Sebelum dia kembali mengingat pertarungannya dengan Yan Blakovich Yang dibayangi oleh keputusan juri yang aneh Yang menyebabkan petarung Rusia ini tidak mampu memenangkan sabuknya Dan kini dengan segala cara Dia harus mengalahkan Walker Dalam pertarungan ulang mereka dengan berupaya Untuk tidak berakhir dengan keputusan Dewan Juri Agar terhindar dari rasa keraguan-keraguan Aku mempersiapkannya sejak lama Aku langsung meminta balas dendam Aku ingin bertarung demi sabuk itu Aku memiliki 10 pertarungan berturut-turut Beri aku pertarungan untuk sabuk juara Setiap orang yang menentangku berusaha menemukan kunciku Namun hal ini tidak diberikan kepada semua orang Apakah aku siap untuk bertarung bersama Pirera di web C300? Tentu saja Aku siap Aku menunggu pesannya Kataan ke live pada konferensi PES usai turnamen Kenyataannya pertarungannya dengan Alex Pirera saat ini Menjadi salah satu yang paling menarik dari PC kelas berat ringan Meski dengan pertarungan awalnya di web C Yang membekaskan kekecewaan dari Paul Crates Namun setelah itu dan hingga saat ini Anka Laif mampu bangkit dan memenangkan 10 kemenangan beruntun Diluar dari kontroversi ketika berlawanan dengan Blachowicz Dimana di satu sisi Magomed lah pemenangnya Dan itulah mengapa tampaknya Dana White telah kesulitan cara Bagaimana menyembunyikan sabuk dari Magomed Anka Laif Jika penggemar ingin melihatnya dengan penampilan yang menarik di dalam oktagon Anka Laif juga sebagai petarung yang universal Yang mampu bekerja dengan baik dalam posisi berdiri Yang telah dibuktikannya ketika mengalahkan Walker Dan pada saat yang sama Magomed selalu bertindak dengan cerdas Untuk benar-benar menghancurkan lawannya Berbeda dengan Pirera Magomed memiliki kemampuan gulat yang baik Dan tentunya dapat menjadi faktor penting Dalam potensi perbutuhan gelar Karena menurut banyak pemikiran dari jutaan mata yang melihat Melawan Alex dalam posisi berdiri Bukanlah ide terbaik bagi Anka Laif Bintang Dagestan itu pun menyadari hal ini Yang mengartikan bahwa pertarungannya dengan Alex Pirera Akan menampilkan dua gaya yang berbeda Dan mungkin ini akan mengurangi rasa ketertarikan penggemar Untuk menyaksikan pertarungannya dengan Alex Pirera Magomed Anka Laif bukan dilahirkan untuk menjadi seorang pengecut Meski yang akan dihadapinya dari penilaian banyak orang Merupakan hal yang diluar kemampuannya Buktinya dalam acara konferensi persnya Anka Laif kembali menambahkan tanggapannya Dengan mengirimkan pesan kepada pelatih Alex Pirera Agar mantan juara UFC itu beserta timnya Jangan sampai menyebukkan diri mereka Untuk mengajari Alex Pirera bermain gulat Ketika potensi pertarungan mereka nantinya telah ditentukan Karena Magomed berjanji Jika dia sama sekali tidak akan menggunakan gulatnya Ketika berdansa dengan puatan Ketika berdansa dengan menyebukkan diri mereka Jadi saya ingin melakukan sesuatu di Tisheri untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. untuk mengeksiknya. Karena dia mengeksiknya lagi, mengeksiknya mengeksiknya, mengeksiknya mengeksiknya, mengeksiknya mengeksiknya akan terlaluan. Dan akan bergerak ini. Pernyataan dari Ankalife ini sungguh mengesankan bagaimana tidak Ankalife yang dikenal dengan berbasis gaya pertarungan gulat menyatakan kesiapannya dengan mengikuti gaya pertarungan Pirira yang dikenal dengan gaya permainan berdiri sebagai mantan kimboxer yang juga pernah menjuarai di kompetisi tersebut Nyatanya memang demikian, 1-2 pukulannya kepada Walker yang jelas-jelas pertarungan Brazil itu memiliki postur tubuh yang lebih besar dan kekar dibandingkan Magomed juga menjadi tidak berdaya setelah menerima pogom mentah dari Dagestani dan jangan sampai, khususnya bagi Tiksira, 2 petarung Brazil berhasil dibuat bertekuk lutut dari seorang Magomed Ankalife masalahnya adalah, kapan dan awet mengumumkan pertarungan ini atau malah gagal lagi Ankalife ketembakan gelar lagi-lagi Ankalife menunjukkan dari segala kesiapannya dengan mengklaim bahwa untuk UFC 300 pun dia siap dan bahkan untuk bermain di negaranya Pirira Magomed juga siap jika puatan tidak memiliki kesempatan tampil di UFC 300 yang dijelaskannya kembali dengan mengatakan tentu saja aku siap, aku hanya menunggu pesan yang akan masuk dan dengan rumor bayar pertayang Brazil pada bulan Mei mengapa kalian harus membakar Pirira di UFC 300 jika dia bisa bertarung kemudian di negara asalnya jelasnya kembali yang mengindikasikan bahwa di rumah Pirira sekalipun Ankalife siap yang penting perbutuhan gelar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih